Rakyat Azerbaijan pada selasa dini hari 10 November menggelar perayaan setelah Armenia, Azerbaijan dan Rusia mengatakan mereka telah menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik militer di wilayah Nagorno-Karabakh setelah lebih dari sebulan pertumpahan darah. Penduduk Ibu Kota Baku turun ke jalan dengan mengusung bendera Azerbaijan dan Turki. Setelah Presiden Ilham Aliyev berbicara tentang akhir konflik yang menyebutnya sebagai kekalahan Armenia. Berbeda dengan di negara musuhnya, di bu kota Armenia Yerevan, pengunjuk rasa cukup. Justru berbaris kekdiyaman resmi parlamentri, setelah gincadan sincadari umumkan. Beri kekalahan, pengunjuk rasa cukup. Beberapa ribu orang dikhawatirkan tewas dalam gejala konflik. Tiga gencatan senjata dalam enam minggu terakhir telah gagal dan persenjataan unggul Azerbaijan serta peroleherma dan perang telah mengurangi insentifnya untuk mengupayakan kesepakatan perdamaian yang langgeng. Dari Baku, Azerbaijan, kontributor Nusantara TV melaporkan.